Aku sebetulnya salah satu mimpi aku adalah main film, main film atau series Jadi ya mungkin itu sih di kedepannya aku insya Allah kalau misalnya emang rejeki Emang jalannya disitu, aku pengen banget sebetulnya main film dan main kayak series gitu Ini perannya apa nih? Semuanya peran, aku sebetulnya pengen banget main film action Karena kayak kung fu panda, lo tuh gendut tapi kok lo bisa lincah gitu ya Bisa kayak gini segala macem atau film horror juga gak apa-apa Pokoknya apa aja sih sebetulnya, tapi kalau misalnya disuruh pilih horror atau action sih Oke oke, serius aku jalan langsung ngebayangin konsep, gila deh gue Bagus dong berarti itu namanya creative Apa coba gue mikirin konsep film? Udah aneh Wow, oh gitu Nyanyi gak? Nyanyi gak, aku dulu udah pernah nyanyi sebetulnya Cuma kayaknya pressure-nya terlalu tinggi Kayak kesalahan yang dibuat tuh terlalu besar buat aku Jadi apalagi aku suka kayak tiba-tiba gitu Jadi kayak gak, kayak nyanyi-nyanyi bukan buat gue deh Kayak yaudah di kamar mandi aja Tapi aku dulu juga nyanyi loh Oh iya? Dulu aku nyanyi, cuman gak aku terusin Oh iya kenapa? Tapi Frans yang nyanyi malah Oh iya? Kenapa gak diterusin? Gak tau, kayak aku ngerasa pas aku lagi recording gitu Kok gue kayak Christina Aguilera gitu Oh takut orang lain sekiu Ngerti gak sih gitu kayak Mungkin gak usah deh Mungkin nanti kali ya Mungkin bisa Bertiga, berempat sama Emil Desnice Black 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 Tapi kalo cita-cita dari dulu tuh sebenernya apa sih? Jujur Artis Aku tuh pengen banget jadi artis Sebetulnya dari aku TK Orang-orang pengen jadi dokter Pengen jadi pemadam kebakaran Aku tuh cuma pengen Kayaknya aku pengen jadi artis deh Orang-orang pada ketawa Gitu Tapi kayak Gak tau kenapa Mungkin gara-gara Aku tau kalo misalnya aku jadi kayak artis Atau influencer Bisa nge-influence banyak orang Yang kelakuan orang jaman sekarang Kan kebetulan pada kayak binatang ya Jadi bisa kayak Bisa kayak Yaudah lu baik kayak sama orang gitu Lu baik-baik gitu loh Spread the goodness Spread the goodness Spread positivity Spread positivity 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 Supaya gak jadi Supaya gak jadi Limbah masyarakat Karena itu yang tidak diinginkan orang-orang Puas ya Puaskan Puaskan loh Teru deh Iya kan Orang-orang jaman sekarang tuh kurang kerjaan tau gak Kayak Gak suka ini dikit Diomongin Diviralin Gak suka ini dikit Diomongin Diviralin Padahal biasa aja Iya biasa aja Udah deh Fokus aja sama hidup lo Yang ngasih nge-influence hidup orang Santai weh Sumpah Jadi orang santai tuh enak banget tau kak Jadi orang santai Jadi orang gak pedulian tuh enak banget Kayak lo gak usah peduli Ya gak Maksudnya bukan ignorant ya Tapi kayak Lo Yaudah Orang berkomentar tentang lo Kalau dia Selama dia gak bayarin Nasi lo Selama dia gak bayarin listrik Lo gak usah dipeduliin ya Sebetulnya Tapi lagi-lagi ya Jangan asal ngomong juga Nyet Dengarkan kalian Para binatang Para binatang Di luar sana Didengar Oh kucing Kalau kuda bingung suaranya Nah kalau misalnya Dari sekian banyak nih Konten Gila gak banyak banget bikin konten dong Kayaknya hampir everyday ya Iya kan bikin everyday konten Ide nya tuh dari mana Ide tuh bener-bener Oke Bener-bener gak ada Aku tuh gak pernah mikirin Tapi kalau misalnya Ada sesuatu yang relate Kayak Kayaknya ini bisa deh Gue kontenin Aku pasti langsung bikin Jadi gak pernah kayak Stress setiap hari Kayak Aduh konten apa nih hari ini Segala macem Aku gak pernah nyari Gak pernah kayak Stress about it Kayak yaudah Social media Buat hobi Hobi aja Tapi kalau misalnya Ada pekerjaan yang masuk Ya thank god gitu Jadi gak pernah Memusingkan Tapi Paling sering kalau dapet konten tuh Sebetulnya pas aku lagi poop Jadi Ide tuh kayak masuk Kayak oh ya kayaknya bikin ini Enak deh bikin ini Enak deh bikin ini Oke Gitu Pas poopita Poo pita Jadi semua ide Yang kalian tonton Yang kalian tertawa itu Dari hasil aku poop Enjoy Enjoy Ini belum pernah kan ya di share dimanapun Belum Belum oke Itu yang jadi clickbait Selamat menonton Selamat menonton Be happy Don't be animal Don't be animal guys Please Nah kalau kayak sekarang Itu kan banyak nih Ibaratnya udah banyak lah orang-orang Yang mungkin mereka juga terinspired Karena gilang Dan content creator juga Dan mereka tuh pengen Mereka tuh jadi content creator juga gitu Advice dari seorang gilang tuh Apa? Ini sebetulnya bullshit Tapi kayak Percaya diri Sumpah itu kunci banget Lu mau Ngapain aja Kalau lu pede Orang tuh bakal kayak terkesima Misal gini Yang tadi aku bilang Orang gendut manah Yang mau lompat-lompat Dua jam Bikin video Yang kayak Terus diposting Terus pede aja gitu Orang gendut mana yang Lu udah Badannya kayak gitu Terus masih joget Telanjang dada Terus masih diposting Kayak yaudah lu pede aja Kursan omongan orang Itu belakangan Yang penting lu seneng Sama postingan lu Lu post Udah gitu aja Gak usah mikirin angka Gak usah mikirin likes Gak usah mikirin komen Kalau lu happy Sama postingan lu Udah lu menang Dalam hidup Kayak yaudah Kayak orang tuh kadang Sekarang terlalu overthinking Kayak aduh ini viral gak ya Aduh ini viral gak ya Girl Itu wasting your time banget Kayak gitu Kalau lu Iya kalau lu tiba-tiba Viral Alhamdulillah Tapi kalau gak viral Yaudah itu buat lu Buat lu aja gitu Jadi jangan dijadikan pressure Atau beban Iya gak usah dijadikan pressure Ini sebetulnya rada gak nyambung Cuma aku kemarin baca kuat segini Jangan Ngejar kupu-kupu Tapi lu harus bikin Taman yang Bagus banget Buat itu Kalau lu udah punya taman yang bagus Lu akan Menarik kupu-kupu itu Buat ke taman lu Tapi kalau kupu-kupunya gak dateng Lu masih punya taman yang bagus Jadi kayak nothing to lose Kayak kalau misalnya lu pengen Viral Lu pengen kayak followers Segala macem Gak usah dipikirin Lu punya karya aja dulu yang bagus Kalau misalnya lu gak viral Lu punya karya Gitu Nice to meet Bener Jadi intinya punya taman Jadi lu sekarang benerin taman Taman lu Lu nanam Lu nanam padi Lu nanam segala macem Di belakang rumah lu Iya bener Pokoknya life is in your hand ya Lu mau jadi taman Atau mau jadi kupu-kupu Mau kupu-kupu malam Atau siang bebas Yang penting positif Positif Gak harus pak Positive Itu harus positive Tapi jangan positive covid Jangan 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 Udah gak ada Udah gak ada ya Ini udah bye deh Iya udah bye ya Udah gak ada yang peduli nih Sama gue di Indonesia Kira-kira kemana tuh Gak tau Aku takut Takut kontroversi Serem 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 Lipstick aku udah gak kepake banyak banget Yang udah gak kepake tuh banyak banget Kayak aduh Pake masker lagi Hari ini pake apa? Hari ini gak pake apa-apa Hari ini aku temanya Natural Oh Natural Sampai yang dikasih Tuhan Aku pake hari ini Amin Natural garden Natural garden Dan makanya Perlunya punya taman tuh Itu Dirawat Dirawat Kita belajar banyak banget Hari ini dari Gilang Amin Eh amin Senang ya Terus apalagi nih Kita mau nanya apa lagi Sama Gilang ya Apa Tentang apa aja boleh Ketemu Tiara Tiara siapa? Tiara siapa? Gimana caranya Gilang itu Membagi waktu Karena Gilang itu bener-bener Maksudnya kayak Konten banyak banget kan Gilang gitu Gimana sih How you divide The time gitu Aku harus Sebetulnya harus tau Priority Kayak mana dulu nih Yang lo mau prioritasin Kerja Atau gym Atau Main Gitu Nah Sebetulnya Gampang banget Sebetulnya salah sih Nanya ini ke aku Karena aku tuh bener-bener Time managementnya tuh kayak Aduh jelek banget Tapi Aku selalu duluin Nomor satu itu gym Karena gym cuma satu jam Kak Kayak Dari part mana lagi 24 jam yang lo gak bisa Sisipin Lo nge-gym Terus sisanya ya kerja Gitu doang sih Jadi kayak Priority main tuh Sebetulnya paling belakangan Priority main Justru belakangan Main tuh belakangan banget Nah Kebetulan juga aku Anaknya introvert Jadi aku gak suka Yang terlalu ketemu orang banyak Jadi kalo misalnya aku Miss punya Waktu sendiri Ya aku pake buat waktu sendiri Sama ya kayak aku Oh iya Iya Pasti orang pada ngira kamu extrovert ya Bang Aku pun ngira kamu extrovert loh Iya aku gak Oh kamu extrovert Aslinya introvert Berarti kayak gini tuh Kamu capek ya sebetulnya Gak juga Karena menyenangkan ketemu orang Ambil mis itu Yaudah gitu Ambi sih Ambi-verge Ambi-verge Kamu apa kak? Extrovert Introvert juga Oke Aneh ya Aneh ya Sumpah Kebanyakan publik figur Emang begitu Oh gitu ya Oh gitu ya Aneh banget loh Aku kira kalian tuh Extrovert loh Gak Gak juga Menyesuaikan lah Dengan siapa? Kita berjumpa Betul Kalo orang menyenangkan Oke kalo gak Blok Auto-blok 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 Bener-bener Lo tuh kalo misalnya kayak konten-konten semua Ngerjain sendiri Iya Konten aku sebetulnya udah ada editor Kalo misalnya buat pekerjaan aku Oke Tapi sisanya aku edit sendiri Luar biasa Semuanya sendokir Sendokir Garpukir juga Garpukir Garpukir juga Iya bener-bener Bisa ya Ya Allah Bisa Lucu kan aku Aku cocok gak sih Cocok banget loh Ini kayaknya harus jadi pekerjaan utama kamu Harus jadi pekerjaan utama Oke Harus ya Harus Oke Aku coba deh Kita syuting lagi abis ini ya Ya Allah stress Belakang kameranya stress Semuanya Kayak udah Cukup Cukup Baiklah Thank you so much Thank you so much Thank you Thank you so much for having me Yeah Semoga happy Dan nanti kita ketemu lagi di Paradigm Fitness Oke Nah Paradigm People Thank you so much for watching and listening Kalau misalnya ada pertanyaan Very welcome to DM us Ada di banyak social media Paradigm Fitness Indonesia Ada di Instagram Di Facebook Ada di LinkedIn Ada di Youtube Di TikTok Dan kita ketemu lagi In the next episode Of Paradigm Lifestyle Podcast Powered by Paradigm Fitness Indonesia It's your future I'll see you next time I'll see you next time Bye 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 Bye